Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini setengah dua belas tadi Lagi ngaji Quran Eh ada ini Kiriman paket gitu ya Buat Pak Yudhi Pramuko Saya heran Iya saya, saya heran Perasaan gak pernah beli apa-apa Terus Kepada Bapak Yudhi Pramuko Dia baca ya Alamat pengirim Bapak Agus Sudrajat Bapak Agus Sudrajat Alamat Jelenyi Kabupaten Bandung Bagus Ini penonton setia Suka ngasih Ide-ide di komentarnya itu NB Isi tiga buah buku Wah Mantap Agen Jelenyi Apa ya isinya ya Selain buku Jangan-jangan ada Emasnya ini Lumayan 5 gram kan Buat beli beras Bismillah Pak Agus Haturnuhunnya Aduh Jazakallah Muka-muka Amal Soleh Amal Soleh Pak Agus Dengan pahala yang berlipat ganda Amin Amin Wah Apa ini Sebuah penonton saya Mohon maaf yang sudah pesen bukunya Anis Kita batalkan ya Kita kembalikan luangnya Khususnya untuk tiga orang ya Silahkan kirim nomor Nomor rekening masing-masing Karena saya sudah Gak sanggup Apa Biayanya mahal untuk nyetak buku Anis Anis Wah Sedang Saya batalkan saya Bikin buku yang lain ya Yang lebih mungkin Mohon maaf ya Ini buku HP Jangan-jangan isinya Ada monyet ini Jangan-jangan ini Menonton channel Pesantara Jolali Oh ya juga channel Yudhi Pramukores pun Buku Buku apa ini Al-Quran Al-Quranul Kansuk Wah Super mudah Terima kasih ya Al-Madrasa Duo Latin Wah Bapak aku Sudrajat Ada fotonya Wah Ganteng ya Bandung 16 Agustus 2024 Makasih ya Pak ya Wakaf ini Wah Bisa buat Dibaca ini Wah ada terjemahannya Ada latinnya ya Terjemahnya apa Yayulazina amanu Mataku Mataku Oh dua Dua Al-Madrasa Duo Latin Yang satu merah Yang satu hitam Terus kenapa dua Terus ada terjemahannya Wah ya orang-orang yang Beriman Perangilah orang-orang kafir Yang di sekitar kamu Dan hendaklah mereka Merasakan Sikap tegas Darimu Dan Ketahui lah bahwa Allah berserta Sama orang-orang yang Takwa Surat Tentang perang Gilzok Oh dua Satu Bagus juga nih Makasih ya Pak Agus Satu lagi ya Pak Fikih muslimah Ibadat Mu'amalat Ibrahim Muhammad Al-Jamal Cetakan ketiga Tentang Tentang Fikih wanita ini Pustaka Amani Pak Agus juga ya Sudah fotonya lagi Agus Ini buat Calon istri saya ini Calon istri yang kedua Dim-dim jangan ngasih tau Terus ini apa ini Dasar-dasar ilmu Kepemimpinan Organisasi Kemasyarakatan Ditulis oleh Aku Sudrajat Penulis rupanya Pak Agus ya Masya Allah Ini Cilenyik 16 Agustus 2022 Nama Agus Sudrajat Lahir Bandung 16 Agustus 53 Pendidikan Seman negeri Ciberung Eh Ciberung Ujung Merung Pernah kuliah Di Unpas Fautas Hukum Pekerjaan Atau jabatan terakhir Kepala Urusan Pemerintah Di kantor Kecamatan Cilenyik Kabupaten Bandung Pengalaman Organisasi Ketua PMI Kecamatan Cilenyik Sekretaris Koni Kecamatan Cilenyik Bandung Tiga Sekretaris Koni Cenggolkar Wah Banggolkar Anak buahnya Bahlil Hehehe Pak Dia kemana Hehehe Penasehat AMS Angkatan Yang mudah Siliwangi Sekretaris Pernuas Lu Pocoba Sepentara Kepala Desa Cimekal Desa Cilu Anggota Komite Sekolah SMA Wah Aktif Organisasi Wuh Banyak Ada 18 18 Anggota DKM Nurul Hikmah Seksi Humas Desa Cilenyik Anggota LPMD Anggota PK Banyak Ya Orang Masyarakat Ketua Komite Sekolah SDC Kalang Cilenyik Wah Luar biasa Dasar-dasar Ilmu Kepemimpinan Ilmu Kesatu Kepemimpinan Oh nanti Saya baca ya Masya Allah Sudah Tiga Terima kasih Pak Akrus Tidak lagi Oh Ada Amplop Nah ya Hehehe Ya Karena Dollar Ya Ada Amplop Sebenarnya Siki Amplop Seberapa Satu Non ya Surat Alhamdulillah Surat Bisa Dolar Dolar Tulisan Bandung Satu Agustus Kepada Bapak Yudi Pramukul Tempas Assalamualaikum Dengar Hormat Bersama Ini Saya Aku Sudrajat Alamat Kampung Pasantren RT2 Jamatan Cilenyik Ingin Berpartisipasi Memakmurkan Masjid Namswada Dengan Menyirikan Buku Buku Islam Secara bertahap Sebagai wakaf Oh ya Terima kasih Pak Aku Sudrajat Wakafnya ya Untuk Koleksi Perpustakaan Masjid Namswada Begitu juga Kami Dikirimkan Tulisan saya Tentang dasar-dasar Ilmu Kepemimpinan Masyarakat Semoga Ada guna Manfaat Sebagai Amal Menyebarkan Ilmu Demikian Semoga Bapak Merimanya Atas Perhatian Dan Perlimanya Saya Ucapkan Terima kasih Hormat Saya Teset Teset Masya Allah Alhamdulillah Jazakumullah Khairan Kafiran Moga Allah Membalas Infak Atau Wakaf Buku Dari Bapak Aku Sudah Jadi Cilin Bandung Jazakumullah Khairan Terima Kasih Sekali Lagi Pak Sangat Bermanfaat Dan tentu Buat para penonton Silahkan kirim-kirim Buku ya Kita sedang membangun Perpustakaan Islam Majid Nam Suwada Dan inilah Tiga buku pertama Buku Wakaf ya Quran Fikir Muslimah Dan karya Pak Agus sendiri Dasar-dasar ilmu Kepemimpinan Organisasi Masyarakat Nanti tinggal kita Siapkan raknya ya Di bawah tangga Yang sedang dibangun Dilapisi kaca InsyaAllah Mohon Terima kasih Jazakumullah Sekali lagi Semoga Allah Membalas Infak buku Dari Bapak Ibu Semua Termasuk dari Bapak Agus Derajat Dan membalasnya Dengan pahala Yang terus mengalir abadi Hingga Alam barzah Alam penantian Sebelum Kiamat itu Tiba Assalamualaikum Wr. Wb Di Jalan Allah Ini Masjid Nam Suhada Lagi dikunjungi Sama Ketua Hilmi Modal awalnya Berapa Pak Yudi Pramuko 750.000 750.000 Rupiah aja Jadi ini 500 jutaan nih Barang Sekarang udah habis 310 MasyaAllah Tuh udah pake keramik Lapon Granit Granit tuh Kayak marmer MasyaAllah nih Sampai juga Kita kesini Masjid Nam Suhada Ngapa namanya Masjid Nam Suhada Pak Yudi Kita mau Mendokumentasikan Perjuangan Dawahan Nama anak muda Pengawal Habib Masjid Syihab MasyaAllah Yang dibunuh Sama orang jahat Di Masjid Nam Suhada Masjid Nam Suhada Itu kan simbol Apa Memperjuangkan dakwah itu Kita harus memberikan Segalanya untuk Islam kan ya Masjid Dan nama anak muda itulah Yang sudah memberikan Segalanya untuk Islam Masjid Apa nanti nama Pemuda itu ada juga disini Mungkin Diterahkan Mungkin 6 aja 6 Suhada 6 Suhada 6 Suhada dipasang disini 6 Suhada Bip Ali Apa yang dikomentarin dari ini Semua Bip Ali Masjid Allah Luar biasa Uang 700 ribu Kalau pengen Ternyata bisa Bisa Allah kirim Bisa Dengan Dengan Masuk satu gang Kecil Tapi Bapak ini Luar biasa Kecil tuh Masjid Allah Satu call aja Masjid Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat Paling tua Tertua di semesta Tertua di semesta Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari paru Saya laporkan dari Lapangan ini Langsung Dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dalam-dalam Dalam Lihat lah Tuh Lihat tuh Masjidnya Tuh imamnya disitu Malam-malam lagi Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja Masjid Enam Suhada Sebentar lagi Selesai Dinding Utang angin Sebagian sudah terpasang Lantai dua Dan kemudian Plafon Termasuk Lantai Bukan keramik Granit 150 dus Bersama Tiang-tiang Yang ada 16 setinggi 4,5 meter Kemudian Finishing terakhir Adalah Tangga Menjubol Atap Lantai pertama Untuk masuk ke Lantai dua Inilah Masjid Nam Suhada Dua setengah tahun lalu Dimulai Eh Dimulai pada 2 Agustus Hari Senen 2021 Tinggal sedikit lagi Insya Allah Dan Lantainya Dari Keramik Keramik Granit Sudah Dilesmikan Lantai pertama Lantai Lantai Kedua Lewat sini Tangganya Menjempol Untuk masuk ke Lantai dua Inilah Wujud Nam Suhada Yang sangat Mekah Karena dari Bahan-bahan Pilihan Kualitas Nomor satu Tinggal Sekitar 80 juta lagi Finishing Lantai atas Selesai Insya Allah Ya Inilah Masjid Nam Suhada Yang sangat Bersejarah Ya Dalam sejarah Da'wah Indonesia Modern Insya Allah Karena ini Dibangun dalam Konteks Kezaliman Rejim Penguasa Yang sudah Membunuh 6 santri Dari Front Laskar Front Pembela Islam Dan kita Abadikan Warbanan Dan perjuangan Da'wah mereka Sehingga kita Sebut namanya Masjid Nam Suhada Mereka Mengawal Perjalanan Da'wah Gurunya Habib Berizik Syihab Dan mereka Dicegat Oleh orang-orang Jahat Di Kilometer Lima Puluh Saya Yudhi Pramuko Tukang Donat Dari Parun Tugar Tertua Di Semester Fasmir Sobrun Jambir Kesabaran Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Sampai Sampai Sampai